Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Oke teman-teman Kita langsung ke pembahasan ya Semalam itu banyak yang Apa namanya gagal sinkron Atau tidak sinkron di Apa namanya di masa cut off Untuk boss ini ya Oke kita sekarang Ke pembahasan kita tinggalkan dulu Cut off cut off nya ya Yang kemarin-kemarin lah sekarang kita ke depan aja nih Pembahasannya Jadi ini ada informasi penting Untuk teman-teman OPS Ini setelah cut off boss 2024 selesai Itu harus ngapain gitu ya Nah silahkan teman-teman Bisa mengecek informasinya Di dapodik Official ya di instagramnya Jadi disini ada Informasi tentang Sinkronisasi dapodik Untuk pendataan cut off Dana boss tahun anggaran 2024 Itu secara resmi ditutup Begitu Terima kasih atas kerjasama Sobat data Pendataan dapodik Tetap berjalan seperti semula Dan tetap bisa melakukan Sinkronisasi dapodik Jadi begini teman-teman Tanggal 31 Agustus 2023 Ini hanya untuk cut off ya Batas terakhir untuk Ini Pendataan Dana boss P Tahun anggaran 2024 Hanya untuk boss ya Untuk penerimaan boss Di tahun 2024 Untuk data-data yang lain itu Tetap berjalan Jadi jika ada perubahan Di sarpras Di PTK nya Di tendiknya Di rombelnya Di pembelajarannya Masih terus berjalan Termasuk untuk guru-guru Sertifikasi gitu ya TPG dan lain sebagainya Masih berjalan Termasuk untuk Verpal PD Yang masih residu juga Silahkan diperbaiki Jadi kemarin Untuk yang mendapatkan Boss itu Itu diambilnya Yang terakhir Sinkronnya itu Tanggal 31 Itu minimalnya ya Maksimalnya mungkin Bisa saja kan Sebelumnya sudah sinkron Nanti itu yang tersimpan Nah itu ya Jadi Silahkan Verpal PD Yang residunya Masih Diselesaikan Disesuaikan dengan Duk Capil Silahkan ke Duk Capil Jika ingin cepat Gitu ya Nah disini ya Ini hanya untuk Perhitungan Dana Boss saja Ya Yang menerima Boss tahun 2024 Gitu Jadi Tetap bisa melakukan Sinkronisasi Seperti biasa Untuk melengkapi Atau memperbaiki Data Ya Tetap berjalan Contoh Umpamanya Di teman-teman Itu ada Apa Perbaikan Sarpras Atau perbaikan Data guru Data siswa Rombongan belajar Jadwal Dan lain sebagainya Masih tetap berjalan Termasuk untuk Verpal PD Verpal PTK Dan yang lain Sebagainya Masih tetap Berjalan Dan bisa Sinkron Sekali lagi Kemarin itu 31 Agustus 2023 Itu Itu hanya Untuk Pendataan Dana Boss P Tahun Anggaran 2024 Siswa yang Berhak Menerima Boss Gitu ya Dengan catatan Tidak ada NISN Ganda Dengan siswa Aktif Sama aktif Dengan sekolah Yang lain Ya Nah itu Informasinya Jadi tidak usah khawatir Silahkan Dilanjutkan Saja Untuk Pendataan Pendataan Yang belum Diselesaikan Oleh teman-teman Santai Aja Relax Tidak usah Tergesa-gesa Tidak usah Jadi beban Bagaimana Bagaimana Ini saya Belum lengkap Belum lengkap Masih bisa Terus berjalan Yang residu-residu Silahkan Diselesaikan Nah itu Pencerahannya Ya mudah-mudahan Bisa sedikit Memberikan ketenangan Teman-teman Jadi santai Aja Kita mengerjakan Pendataan Ini Tidak usah Tergesa-gesa Intinya Ya kita kerjakan Apa yang bisa Kita kerjakan Dulu Oke itu saja Mungkin untuk Informasinya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat sahabat Cek semuanya Terima kasih Yang sudah Like dan Subscribe Di channel kami Silahkan Jika video ini Bermanfaat Bisa di share Ke teman-teman Yang lain Terima kasih Atas perhatiannya Selamat bertemu Di video kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh